Unik dan menarik, siapa sangka karya seni diberbahan baku tulang ikan. Ada replika naga emas, kuda laut, lobster, dan kapal layar. Pemiliknya adalah Tariana, seniman berusia 52 tahun asal Indramayu, yang tinggal di Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara. Kerajinan ini dijual mulai 1 juta hingga 70 juta rupiah, sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitannya. Membuat kerajinan dari tulang ikan ini sudah ditekuni lelaki beranak 4 itu selama 15 tahun. Namun, tahukah Anda bagaimana Tariana memulai proses pembuatan karya seninya tersebut? Kerajinan dari tulang ikan yang dikerjakan oleh Tariana dimulai dari tempat ini. Setelah ia kembali dari tempat pelelangan ikan untuk mendapatkan limbah atau sisa-sisa ikan, setiba di sini ia mengupas atau menguliti ikan-ikan tersebut, kemudian juga dikukus ataupun juga direbus. Setelah itu dicuci, bersih, dan yang paling terakhir adalah dijemur untuk mendapatkan konsistensi tulang yang benar-benar bagus, tidak berminyak dan juga tidak berkapur. Belum lagi, Tariana harus mencium bau atau aroma yang tidak sedap, yang tercium kemana-mana. Ikan yang dikumpulkan, tulangnya dipisahkan, kemudian direbus di atas tungku hingga daging dan minyaknya hilang. Setelah itu, tulang ikan dicuci hingga bersih, dan dijemur beberapa hari hingga benar-benar kering. Jadi kalau dihitung-hitung, ya dari awal ya, dari awal. Ngambil dari pelelangan, langsung pengerebusan, langsung saya pila. Karena ini kan, tulang ini kan bukan hanya satu macam. Tulang ini kan ada tiga macam warna tulang. Ada tulang korsil, tulang minyak, gitu kan. Ada tulang kapur. Nah di situ, itu pun awalnya kita juga mendapatkan satu kesulitan seperti itu kan. Untuk menghasilkan satu patung atau replika hewan laut dibutuhkan waktu sedikitnya 20 hari, bergantung pada ukuran dan tingkat kesulitannya. Selama hampir dua tahun pandemi COVID-19 melanda, Tariana tidak lagi didatangi pembeli dan tak ada pesanan. Namun ia terus melanjutkan pekerjaannya membuat patung naga, yang saat ini hampir selesai, sembari berharap siapa tahu ada calon pembeli yang berminat. Alpanggirilah nggak ada. Nggak ada. Jadi pas COVID itu kan saya terakhirnya kan di Grand Indonesia. Gitu kan, sebetulnya kan. Ya, pokoknya pertama ibaratnya COVID aja itu kan. Waktu, ya sebelum COVID itu kan kita sudah 15 hari. Jadi pas mau tindak lanjut langsung COVID kan. Jadi langsung semua kita berhenti. Tariana menyebut, biasanya ada kolektor seni dari Hong Kong, Tiongkok, Jepang, dan Australia yang beberapa kali memesan kerajinannya. Namun akibat musibah kebakaran yang dialaminya, ia kehilangan beberapa koleksi sekaligus data kontak relasi atau pelanggan yang pernah membeli karyanya. Pandemi COVID-19 tak membatasi keinginan Tariana untuk terus berkarya, meski sejauh ini belum ada yang membeli. Baginya, seni merupakan jalan hidup yang tetap harus dialakoni hingga nanti. Arman Helmi, Muhammad Iqbal, Jakarta.